Nanti di sini bikin B, B, M, B, B, bukan media biasa. Dah, tekot? Oke. Semua ya, kelilingnya. Semua ya, kesucian terlindung juga. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biasa salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat. Antara kita, kuharap engkau kan terima. Walau dipandang, hilang. Namun hakikat, cinta kita, kita yang merasa. Semuanya. Suatu hari nanti, pastikan bercahaya. Pintu akan terbuka. Kita langkah bersama. Di situ kita lihat. Bersingatlah hakikat. Debu jadi permata. Hina jadi mulia. Bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta, lautan berapi, pasti akan ku renang. Jual. Ya senang ya, akhirnya bisa kesini lagi. Terus pandemi juga insya Allah kan udah mau selesai 100 persen insya Allah. Bismillah. Dan kesininya sekarang dalam rangka konser untuk tanggal 3 Februari itu. Jadi senang lah. Terus perubahannya, saya sih ngeliatnya tetep bersih banget ya gitu ya. Kalau Kuala Lumpur itu bersih, rapih gitu. Dan tetep Maggie Mee. It's the best. Maggie Curry. Iya. Jadi Maggie Mee. Maggie Curry Soup. Soup ya, yang ada airnya kuah ya. Kuah ya. Ya, kari ayam. Oh, Maggie Goreng. Okay. Maggie Curry Soup. Kenapa istimewa sangat Maggie Curry itu berbanding dengan mie sedap? Oh, saya suka banget Maggie Mee dari dulu. Dari dulu kalau ada orang ke Malaysia, pasti minta oleh-olehnya Maggie Mee. Besok pun sudah dibelikan 3 box. Saya tadi beli 3 box. Tiba-tiba box. Mereka beli 3 box. Jika lokasi makannya, Melly suka di mana? Kalau Maggie Mee yang paling suka, apa itu depan hotel milenial ya? Millennium. Eh, Millennium. Mama-mama. Ada kedai-mama. Dekat hotel, ini hotel Millennium. Terus seberang ada kedai yang supir taksi suka makan di situ. Itu paling enak. Ini kalau di belakang. Best of the best. Kedai-mama itu kan? Tepi setahir itu. Iya, yang kedai-mama, iya. Sebab dulu asalnya Pony Canyon promote album itu, mereka letak makannya di situ. Iya, enak. Itu start wall. Chanai, Maggie. Itunya, karyanya strong. Kary strong. Kary strong. Banyak. Untuk persiapan konser ini bagaimana? Bagaimana ya? Persiapan. Persiapan konser. Sekarang lagi tahap aransemen ya, Mas Anto ya? Iya. Bagaimana sudah kita siapkan sekarang ke 30% karena lagunya banyak. Jadi kita bagi-bagi ada producer-user lain yang juga. Nah, ini dalam tahap juga koreksi-koreksi. Karena nanti di Januari kita akan ada latihan yang intensif selama kurang lebih satu minggu. Tapi hari-hari. Setiap hari dua session-dua session. Gak boleh juga terlampau banyak karena nanti bukannya ingat tapi capek kan? Lalu exhausted jadinya enak. Jadi kita mesti atas. Nah, itu baru di Januari sehingga nanti menjelang. Mari kita dalam keadaan yang fit. Kalau saya, saya ingin, saya nyanyinya pengennya lugas aja. Bernyanyi aja, bernyanyi gitu. Bukan yang main teknik seperti mau festival gitu. Kita mau seneng-seneng, mau seru-seru. Cuman saya harus latihan fisik ya. Karena tahun depan tuh, tanggal 7 Januari, Saya 49 tahun. Jadi untuk nyanyi 30 lagu lebih tuh gak gampang seperti dulu pasti. Jadi ya harus latihan fisik sih. Lebih ke latihan fisik. Latihan fisik apa yang bisa kebuat? Gym ke apa ke? Paling cuman jalan aja, treadmill aja. Meni hari itu kamu ada buat pemberdahan listrik kan? Ya. So, adakah pemberdahan itu membantu kamu mendapat bopel yang lebih bagus lepas purungunya berbatas? Atau ada perubahan bagaimana? Setelah bariatrik, banyak yang berubah. Tidur saya lebih cepat. Tidurnya lebih cepat. Terus udah turun 25 kilogram dalam tempo 4 bulan. Terus diabetes saya sembuh. Diabetnya sembuh. Porsi makannya sedikit sekali. Sedikit. Jadi, bagus kan kamu bawa penyanyi makannya sedikit. Jadi, lebih sehat sekarang. Lebih enteng, badan lebih enteng, lebih sehat. Adakah karena itu juga maka darah sedikit, maka baru macam berhasrat nak buat konser ini? Oh enggak. Kalau konser saya dari masa gemuk pun selama itu konsep. Gemoy, gemoy ya? Berisi lah, berisi. Berisi, berisi. Gemuk, Pak. Gemuk, emang gemuk di sini? Gemuk. Gemuk, gemoy, gemoy. Ngenduk lah. Kalau selama konsepnya cocok, sesuai, visinya sesuai dengan saya, saya enggak ada masalah sih itu. Enggak ada hubungannya dengan konser sebenarnya. Cuma ini timingnya memang pas. Sayanya udah turun 25 kilogram, terus harus nyanyi sebanyak itu juga. Jadi, ya Alhamdulillah timingnya pas. Selepas selesai operasi itu, apa yang merasa-rasa sakit? Susah kamu makan atau kena makan benda yang... Hari dua minggu pertama kan enggak boleh makan apa-apa kecuali air putih, sama teh panas, sama susu protein. Saya pikir saya akan kelaparan, enggak taunya enggak ya. Enggak, karena mungkin lambungnya udah tinggal 15 persen kan. Dari 100 persen dipotong 85 persen, jadi tinggal 15 persen. Jadi enggak masalah. Kenyang-kenyang aja dan enggak lemes, enggak apa-apa, enggak ada rasa sakit. Karena itu laparas kopi, bukan dibuka perutnya, tapi cuma dikasih lubang untuk masukin alatnya. Jadi enggak bahaya gitu. Lebih sakit lagi waktu saya melahirkan cesar. Temeli sebenarnya siapa yang lebih yakin untuk melakukan operasi itu? Mungkin kamu ada keinginan untuk bikin, tapi akhirnya mengambil keputusannya itu, dongung jani itu diri sendiri, ataupun mas Anto. Tapi ya enggak apa-apa, ini bisa. Saya tuh waktu hamil anak pertama naiknya 33 kilo. Dari 48 naik 33 kilo. Terus saya pergi ke dokter, gizi, dokter diet. Turun jadi 53. Di 53 saya hamilkan anak kedua 33 kilo lagi. 33 kilo lagi itu udah bertambah usianya, jadi turunnya lama. Turun lama, terus saya berhijab. Berhijab, mulai pakai baju sering yang longgar-longgar kan. Enggak kontrol, makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Terakhir sebelum bariatrik, saya sempat hampir 199 sekian lah. Terus pergi ke dokter, dokter diet, turun sampai ke 72. Dari 72, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Naik ke 87 dan cenderung naik. Terus dengkul, saya udah mulai, dengkul apa ya, dengkul? Dengkul ya? Sama-sama. Iya, dengkul kalau naik tangga sakit, linu. Lutut-lutut. Dengkul kayak makan baso. Oh, itu dengkur. Dia dengkul. Tidur berdengkur juga. Tidur berdengkur, terus lutut sakit. Kalau naik tangga, lutut sakit. Terus, Mas Anto khawatir. Worried ya. Kamu nanti kalau nambah lagi, nambah lagi berat badannya. Ininya nanti rusak tulangnya, ototnya yang di lutut itu. Terus, saya dapat rekomen dari dokter Tompi. Kenapa nggak di bariatrik aja gitu. Terus, akhirnya kita putuskan bariatrik. Karena saya juga udah capek. Minum obat diet, terus suntik apa, capek. Karena turun 10, nanti naiknya 15, gitu. Terus, terus, begitu. Ya, akhirnya kita putuskan. Pede nggak kamu? Kalau saya pede sekali sih. Saya lebih, Karena bariatrik itu Menurunkan gula, menurunkan segala macam. Kemudian menjadi kurus adalah bonus. Jadi sehat lebih awal daripada Utamanya sehat. Itu yang kita cari. Waktu sebelum bariatrik itu kan harus diperiksa semuanya. Jantungnya, parunya, semua harus diperiksa. Nah, saya baru tahu. Ternyata saya diabet. Dan udah level... Di diabetes. Iya, diabetes. Baru tahu. Tinggi, ya. Dan saya udah di level yang bahaya, gitu. Akhirnya saya pikir-pikir juga. Karena ibu saya juga diabetes juga. Meninggalnya juga diabetes juga. Terus saya pikir-pikir, Aduh, nanti saya bikin sedih anak-anak, suami. Terus repot mereka. Ya udah lah, kalau memang itu bisa menyembuhkan diabetes juga ya bagus, gitu. Akhirnya sekarang, alhamdulillah, Sembuh total diabetesnya. Oh, oh, oh. Apa perlu obat lagi lah? Enggak. Enggak. Jadi karena saya gak tahu saya diabetes, Saya gak pernah konsumsi obat. Jadi dokternya bilang, Kamu beruntung, kamu gak tahu. Karena kalau kamu tahu, Kamu udah mengkonsumsi obat, Itu seumur hidup kamu harus minum obat terus, gitu. Ini karena kamu gak tahu, Jadi saya gak minum obat, kan. Jadi ya sekarang udah sembuh bagus, gitu. Ini tanpa obat lah, kan? Tanpa obat. Tapi Meli sendiri mengawal tak pengambilan makanan, Sugar, intake, semua? Jadi sekarang gini, Karena yang masuk ke badan saya itu tinggal sedikit, Hanya bisa sedikit, Jadi saya pilih-pilih, gitu. Kalau dulu semuanya, kan, Saya makan. Kalau sekarang, Kalau saya makan ini, Nanti ini gak masuk. Kayak minum aja saya mesti berbagi, tuh. Kalau misalnya saya makannya, Makan saya makan nasi, Kalau... Se-scoop. Se-scoop ya. Satu scoop aja. Tapi kalau satu scoop ditambahin, Jadi dua scoop. Berarti saya, Untuk minumnya saya mesti tunggu 30 menit lagi. Iya, tunggu dulu dia larut, gitu. Jadi mesti bagi-bagi tempat lah, Antara cairan sama makanan. Itu mungkin yang... Itu sebab gula darahnya jadi gak naik, gitu. Berarti semalam, Berarti semalam, Durian, Adam Kwan. Wah. Tapi kan sedikit-sedikit. Berkumpul jadi satu, Jadilah gula disini. Durian kan? Musangging. Oh, musangking ya. Mili, Sebelum masa-masa, Zaman-zaman, Kamu badan kamu berisi, kan? Untuk satu konser, Paling banyak, Berapa lagu kamu beli? Waktu badan saya berisi, Saya pernah konser juga, Queen of Soundtrack. Itu 25 lagu lah ya paling ya. Paling banyak tuh 25 lagu. 25 lagu, 25 lagu tuh dibagi menjadi, Biasanya kadang-kadang menjadi 20 track. Sekarang nih, Untuk tanggal 3 itu bukan 30 lagu, 30 track. Jadi satu tracknya bisa terdiri dari 3 lagu di medley, kan? Jadi mungkin lebih dari 30 lagu, ya. Ada lagu baru tak Mili untuk konser? Lagu baru tak ada. Lagu istimewa untuk konser ini, Tidak ada. Yang istimewa menurut saya adalah lagu-lagu yang, Biasanya dibawakan oleh orang. Itu nanti dibawakan sama saya. Jadi Mili sekarang sudah berhenti berkarya atau bagaimana? Masih. Tahun ini saya buat untuk, Buat 7 lagu saya. Tahun ini saja? Iya, tahun ini buat 7 lagu. Ya, mudah-mudahan tahun depan menaik. Kamu ada yang mengusahkan soundtrack baru? Ada. Tahun itu, Tahun kemarin itu, Kadet. Kadet itu, Film, Pat Patriotik ya? Patryotik. Patryotik. Terus, Apa lagi ya kemarin ya? Tahun depan ada, Di awal tahun ada 2. Ada 2 soundtrack, Ada 2 film. Film Patryotik juga. Terus, Satu lagi, Love Story. Film Cinta. Anak-anak masih apa? Yang tua, Nomor 1, 22 ya? 22. Kelahiran 2000. Yang kecil, 19. Sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Pak gitu, Pak gitu. Pak. Kalau menurut Nelly itu, Cinta itu apa? Berandakan nih, Kamu tanah-tanah itu, Cintanya itu? Cinta itu, Cinta itu unik ya, Karena digambarkannya bisa macam-macam, Tergantung dari kapan ditanyanya, Momennya apa gitu. Kalau misalnya kita ditanya, Ada orang bertanya kepada saya, Pada saat saya lagi patah hati, Pasti saya akan menjawab, Cinta itu gelap gitu. Tapi kalau saya lagi senang, Pasti saya akan menjawab, Cinta itu berwarna gitu. Cinta itu mewarnai kehidupan. Cinta itu satu kata, Tapi mengisyaratkan segala kejadian, Segala perasaan, Segala peristiwa, Segala apapunnya itu, Gak bisa diucapkan sih, Dijabarkan. Kalaupun bisa dijabarkan, Menurut aku, Gak cukup. Jadi, Kalau misalnya orang bilang, Cinta itu ya, Sesuatu yang dari kedalaman hati, Yang mewarnai jiwa, Yang apa, Ya itu cuma sepenggal aja. Tapi penjabaran yang besarnya itu, Ya, Tergantung dari situasi, Dan perasaan orang yang, Sedang merasakannya saat itu. Ada dong? Ada, 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 Ada apa konek? Melihat anak-anak muda sekarang, Suka cover song, Your song, Dan mendapat, Ribuan tontonan, Apa komedial, Ia patut diteruskan, Atau bagaimana? Nah, Ini ada dua, Pendapat sebetulnya, Ada komposer yang tidak suka, Karyanya di cover, Ada komposer yang suka, Karyanya di cover, Saya termasuk, Yang suka karya saya di cover, Karena, Karena itu adalah, Salah satu bentuk ekspresi, Dari orang yang menyukai lagu itu, Tapi ingin melakukan, Atau ingin mempresentnya, Dengan cara dia, Menurut saya itu yang menarik, Dan itu, Terbukti di lagu-lagu saya, Yang viral kembali, Di tiktok, Di mana-mana, Itu gara-gara di cover, Jadi menurut saya sebenarnya, Pihak komposer mendapat keuntungan, Walaupun, Kadang-kadang, Viewernya lebih banyak yang cover, Daripada yang aslinya, Tapi menurut saya, Gak apa-apa, Itu berbagai rejeki ya, Karena kadang-kadang gini, Kadang-kadang, Gak semua orang yang, Pandai meng-cover itu, Ketika dia membuat karya, Yang original baru, Untuk dirilihat sendiri, Itu berhasil, Enggak, Ya itu, Hal yang kurang baik, Yang dia dapat dari itu, Tapi hal baiknya adalah, Dia mendapatkan viewer, Yang tinggi sekali, Dan itu juga income buat dia, Sekarang yang, Hal yang, Apa menenangkan, Yang bisa bikin komposer tenang, Adalah kan kita punya youtube, Youtube itu adalah, Salah satu platform yang, Sudah sangat tertip, Sangat bagus, Sangat baik, Membagi, Hasil, Jadi kalau kamu cover lagu saya, Itu otomatik, Bagian yang harusnya untuk saya, Sudah dipotong sama youtube, Diberikan ke, Ke publishing saya, Jadi sebetulnya, Gak ada hal yang, Perlu dikhawatirkan, Dari kerugian lagunya di cover, Karena sebetulnya itu udah, Ya, Saya sebagai komposer, Tetap dapat bagian gitu, Dan ya untuk, Ya menariknya, Karena, Ada bentuk-bentuk lain, Dari lagu itu, Ya, Lagu itu jadi hits kembali, Kayak, Bagaikan langit di tiktok, Terus lagu cinta yang sama kade, Kan di tiktok juga naik lagi, Banyak banget, Lagu saya naik lagi di tiktok, Gara-gara di cover, Lagu apa? Denting, Gitu loh, Gitu apa lah, Salah satu kelemahan saya tuh, Gak apa lirik, Ini kalau gak apa lirik, Ketau ya, Nomal, Banyak lagu, 600 ya, 600, 600, Bentar ya, 7, 607, Ya kan tahun ini 7, Gitu loh, Gitu loh, Gitu loh, Gitu loh, Gitu loh, Gitu loh, Satu tahun 22 lagi, Kalau konser ini yang pertama untuk next ya? Iya, Ya, Konser pertama untuk tahun 2022, Lampat ya, Gak apa-apa refnya aja, Gak apa-apa, Apa nanti, Kasih tau aja, Saya nyanyi refnya aja ya, Tintin, Gerimis mengundang, Kekasih di malam ini, Kita menari, Dalam rindu yang indah, Sepiku rasa hatiku, Saat ini yang sayangku, Jika kau disini, Aku tenang, Aku pun tenang, Aku pun tenang, Minis, Sebab di luar rintik gerimis, Aku pun tenang dengar, Sebenernya ada disini rintik gerimis, Aku sangka kau rintik gerimis, Rintik gerimis, Rintik gerimis mengundang, Rintik gerimis mengundang, Siapa ya, Rintik gerimis mengundang, Siapa ya, Zamanie, Zamanie, Iklim, Zamanie Slam, Oh Slam, Kok iklim, Kok iklim apa ya, Suci dalam debu, Suci dalam debu itu bagus ya, Suci dalam debu itu yang mana ya, Engkau bagai air yang jering, Sudah meninggal, Oh sudah meninggal, Oh masa, Ya sudah lama, Suci dalam debu itu bagus, Oh, Oh, Eh, Tiktokan dong sama aku, Nyanyi itu ya, Suci dalam debu ya, Sisi dalam debu, Kapan lagi saya nyanyi, Tiktokan sama media, Gila-gila, Gila-gila, Apa yang sama media, Apa yang sama, Mega mau, Mega, Mega, Hilda, Mana Hilda, Oh dari sana, oh iya Masa lagu saya Kan lagi di Malaysia, jadi lagu Malaysia lah Aku dulu, engkau bagai air ya Sek, eh, eh, oh, 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 oh Nanti di sini bikin B, 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 M, B Bukan media biasa Bukan media biasa, B, M Sudah, rekod, oke Semua ya, kelilingnya Engkau bagai air yang jernih Di dalam berkas yang berdebu Zahirnya kotoran itu Deslihat Kesucian terlindung juga Cinta bukan hanya di mata Cinta hadir di dalam jiwa Biasa salah di mata mereka Biar perbezaan terlihat Antara kita Ku harapkan kau kan terima Walau dipandang hilang Namun hakikat cinta kita Kita yang merasa Semuanya Suatu hari nanti Pastikan bercahaya Pintu akan terbuka Kita langkah bersama Di situ kita lihat Bersingatlah hakikat Debu jadi permata Hina jadi mulia Bukan hayalan Yang aku berikan Tapi keyakinan yang nyata Kerana cinta Lautan berapi Pasti akan ku renang Jual Keren lho Keren lho Juka minia biasa Lho Dekatlah Dekatlah Hina Terima kasih.